Edy Lasmijan, pemuda asal desa Baba dan Nganjuk ini, sungguh apes. Karena ingin menggait hati seorang gadis cantik asal desa tetangga, Edy nekat mengaku sebagai anggota TNI. Kepada gadis pujaannya, Edy mengaku bernama Pratu Edy Sanusi, yang berdinas di Denzipur III Bandung, Jawa Barat. Untuk meyakini sang gadis, Edy juga memiliki baju seragam anggota TNI yang ia dapat dari temannya. Namun, karena kecurigaan dengan gelagat Edy, paman sang gadis yang berprofesi sebagai anggota TNI aktif mencoba meledikinya. Nah, saat integrasi, Edy ternyata tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah anggota TNI. Tanpa menunggu lama, paman sang gadis langsung mengamankan Edy ke kantor Koramil. Di kantor Koramil ini, Edy ketakutan dan mengakui bahwa dirinya adalah penjual bakso di daerah Bandung, Jawa Barat. Ia mengaku nekat menyamar sebagai anggota TNI karena ingin memikat gadis pujaannya itu. Rulis penangkapan pelaku yang bersangkutan mengakui sebagai anggota TNI. Kemudian, dipanjing oleh perempuan, hatas koordinasi dengan pamannya. Setelah yang bersangkutan kita tanya, daju tersebut dari rekannya yang kerja di rumah Purnawirawan mantan anggota. Setelah dikrosjek, yang bersangkutan dengan umur sekian menggunakan pangkat kapten, memapus sebagai peratu. Pada saat memapus sebagai peratu, ditanyakan NRB tidak bisa menjawab. Apapun alasannya, petugas tetap membawa anggota TNI Gadungan ini ke Mapores Nganjuk untuk diproses lebih lanjut. Tar Bagus, MNC Media Nganjuk, Jawa Timur. Sekarang, zamannya orang padahal ngaku-ngaku ya. Tadi, ada yang ngaku sebagai nabi. Sekarang, ada lagi yang ngaku sebagai anggota TNI. Udah gitu, alasannya cuma buat mikat gadis pujaan hatinya. Ada-ada aja kelakuan orang zaman sekarang. Harusnya mikir dong. Ngaku-ngaku, apalagi sebagai anggota TNI. Itu sama aja tindakan melanggar hukum. Ada ancaman hukumannya, dan jangan sembarangan. Nyesel sendiri kan jadinya? Gadis pujaan nggak dapet, ditambah harus berurusan dengan hukum. Ingat, segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya. Waspada atau menyesal selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.